Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-72, Polda Maluku telah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan maupun perlombaan antarsatker. Masih dalam rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-72, di Kamis, tanggal 5 Juli 2018, telah dilaksanakan upacara siara tabur bunga di Taman Makan Palawan, Kota Amor, yang dihadiri oleh Pejabat Verkopimda Provinsi Maluku, para undangan TNI dan instansi terkait, serta Pejabat Utama dan Persenil Polda Maluku. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kapolda Maluku. Walaupun lokasi upacara digoyur hujan hebat, seluruh peserta upacara tetap mengikutinya dengan hikmat dan upacara berjalan tertib dan mancar. Peletakan karangan bunga oleh Kapolda Maluku sebagai inspektur upacara yang dilanjutkan dengan melakukan tabur bunga di pusara para pahlawan semua bangsa, dengan diiringi doa oleh para pejabat Verkopimda yang diikuti oleh para undangan dan pejabat utama Kapolda Maluku. Selesai upacara siara tabur bunga di Taman Makan Palawan, Kota Amor, Kapolda Maluku dengan bidang penyewa Kapolda Maluku, para pejabat Verkopimda dan pejabat utama Kapolda Maluku menuju dermaga ditpol air untuk melaksanakan upacara pendaburan bunga di Laut Teruk Amor dari atas kapal KPMisma. Setelah seluruh peserta upacara naik ke kapal Kapibisma, selanjutnya berlayar menuju Teluk Amor. Di atas kapal Kapibisma dilaksanakan upacara pendaburan bunga ke Laut untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa para pahlawan yang bumbu di Laut, khususnya di wilayah Maluku. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kapolda Maluku, yang dilanjutkan dengan penaburan karangan bunga ke Laut dengan didampingi wakil Kepolda Maluku, dan diikuti penaburan bunga oleh seluruh peserta upacara. Pada kesempatan upacara tersebut, Kapolda Maluku menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama para Forkopimda, TNI, dan instasi terkait selama ini, sehingga situasi kamtipmas di wilayah Maluku masih terjaga aman dan kondusif. Khusus berkaitan dengan pelaksanaan pengamanan pilkada gubernur, bupati, dan wali kota di Provinsi Maluku, Kapolda Maluku mengucapkan terima kasih sehingga pelaksanaan tahapan pilkada sampai saat ini masih berjalan aman dan kondusif. Berkat peran serta TNI dan semua instansi terkait dan masyarakat. Kedepan masih banyak agenda-agenda kalender kamtipmas yang perlu diamankan. Untuk itu, Polda Maluku masih membutuhkan bantuan dan dukungan dan kerjasama TNI, Forkopimda, dan instansi terkait serta masyarakat, sehingga wilayah Maluku tetap terjaga aman dan kondusif. Terima kasih telah menonton!